Hai baik Selamat datang kembali di YouTube channel saya TJB gaming pada kesempatan kali ini saya pengen memperjelas tutorial saya sebelumnya yang ini cara live streaming Facebook atau YouTube dengan menggunakan handphone atau bisa dibilang mirroring dari handphone ini ke laptop atau komputer kalian pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah install atau download Universal digital adb drivers ini klik download aja nanti linknya saya taruh di deskripsi kemudian kalian juga bisa download ini aplikasi screen copy nah kalau ini untuk Windows 32bit nanti linknya saya taruh di deskripsi bentar kita download dulu ini yang 64bit karena komputer saya ini 64bit cara ngeceknya kalian bisa klik di deskripsi kemudian klik kanan properties nah nih sistem tipenya 64bit kalau dia seandainya ramnya dibawah 4 biasanya di 32bit kita close kita udah tahu kita berpambit dan kita download yang 64bit universal adb driver nya tadi udah kita download ini sebenarnya sudah ada jadi kita close aja download aja kayak biasa setelah selesai download ya universal adb drivers nya ini kalian bisa install install seperti biasa klik dua kali buka oke klik next kemudian next aja next lagi tunggu aja sampai instalasinya selesai oke universal adb driver nya udah selesai kita install kalau udah selesai kita close setelah itu kalian buka screen copy tadi yang udah kalian download kemudian kalian ekstrak terserah kalian ekstrak dimana nah biasanya dia di folder compress di download disini biasanya cuman kalau punya saya udah saya pindahkan ke sini nah di D screen copy Windows kemudian kita klik dua kali nah disini ada tiga yang berformat X atau aplikasi yang kita buka adalah ini nah pertama-tama yang harus kalian lakukan di handphone kalian adalah eh kalian bisa aktifkan debugging USB nya kebetulan HP saya ini Xiaomi Redmi 9 jadi langsung masuk ke pengaturan setelannya sorry pengaturan atau setelan maksudnya setelah itu masuk di tentang telepon setelah itu kalian kalian klik versi MIUI nya selama empat kali nah setelah masuk empat kali nanti kalian tinggal cari di pencarian ini the bugging oke udah ada debugging USB masuk kalau Scroll kebawah nah aktifkan ini debugging USB kemudian nanti tunggu beberapa detik kita komplimasi kalau kita terima ini aktifkan debugging USB nya setelah itu kalian bisa close nah sudah selesai aktifkan debugging USB nya kalian bisa colok langsung ke USB 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 nya kalian colokkan ke HP setelah itu kalian colokkan ke PC atau laptop kalian oke udah masuk pilih yang transfer file ya Hai setelah ya Hai setelah itu kalian bisa buka screen copy ini run as administrator tunggu nah udah ke copy otomatis ini saya geser ini kegeser juga eh artinya yang kita install sebelumnya itu berjalan dengan lancar ya tapi untuk audionya belum bisa masuk karena ini hanya mirroring untuk layar saja kalau untuk suaranya kalian bisa beli UX atau colokan yang seperti colokan untuk headset itu nah itu kalian colok ke HP HP kalian setelah itu kalian colok ke mic laptop atau PC kalian nanti dia dibacanya sebagai mic oke udah masuk di gamenya dia memang agak delay sekitar 1 detik atau 2 detik kayaknya nilainya sebelumnya ini saya pakai dia nggak delay sih apa karena kalau laptop saya atau PC saya ini agak berat mungkin ini udah berhasil kita mirroring handphone kita nah tinggal ini kalian tambahkan aja nanti misalnya kalian pengen tambahkan di layar streaming kalian tinggal kalian tambahkan di OBS nya untuk tutorial selanjutnya untuk live streaming dan settingan lainnya untuk OBS nya kalian bisa lihat di video saya yang terbaru saya ada sharing gimana caranya live streaming menggunakan OBS nah itu kurang lebih sama sih settingannya ini udah masuk jadi saya bikin ini udah berhasil buat kalian ada yang pengen ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau kurang jelas mungkin tanya-tanya aja di bawah nanti saya bisa bantu jawab cuman ini kurangannya kalau kita pakai hanya pakai USB saja suaranya enggak enggak ke masuk dalam mirroringnya sebenarnya saya kemarin ada beli HDMI video capture saya kemarin ada beli cuman saya cek di Google dan internet ternyata handphone saya enggak support ini sebenarnya saya pakai buat live streaming dari PC saya ke laptop untuk mirroring juga nah ini dia USB masuk ke HDMI jadi HDMI nya VGA card saya atau PC saya ini nanti mengeluarkan gambar masuk ke sini di convertkan ke USB nah nanti dari OBS atau laptop saya nanti dengan bacanya ini sebagai USB kamera atau webcam jadi bisa nampilkan gambar di OBS nanti kedepannya Oke saya pikir itu dulu yang dapat saya dibagikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya juga mohon maaf video sebelumnya kurang jelas suara saya karena saya pakai mic headset jadi kurang jelas untuk video ini jika ada yang diingin ditanyakan kan bisa langsung komen di bawah buat kalian yang kebantu bisa like video ini setelah itu yang belum subscribe saya tolong subscribe sebagai tanda dukungan kalian ke channel ini sampai jumpa di tutorial dan tips subscribe selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax